Pesona Sugar Daddy Tampan Bab 18 Siang hari di Holitron Group Pelak, Oma Airin memukul kepala Sander dengan tasnya Sander tengah berada di kantornya Dan Oma Airin dengan kesal mendatangi perusahaan putranya itu Ya, Oma Airin sudah mengetahui permasalahan anak dan menantunya Mom, sakit Pekik Sander, sambil mengusap kepalanya Apa? Sakit Sakitan mana sama JJ? Bentak Oma Airin dengan sangat kesal Aku salah Mom, aku salah Pelak, satu pukul N mendarat lagi di kepala Sander Mom, rasakan Anggap saja ini pembalas dari JJ untukmu Ucap Oma Airin menggebu Pulang sekarang Tita Oma Airin Mom, pekerjaanku masih sangat banyak Keluh Sander Oke, lihat saja Mom akan membakar berkas-berkas sialan ini Oma Airin mengambil semua berkas yang ada di meja Sander dan melemparkannya ke tempat sampah Mom, itu berkas bernilai triliunan rupiah Sander kembali memungut berkas-berkas itu dengan perasaan kesal Mom, tidak peduli Kebahagiaan istrimu seharusnya itu yang kau utamakan Apalagi keadaan istrimu tengah mengandung Aku tahu Mom, aku tahu Tapi mau bagaimana lagi, sekarang sudah di penghujung tahun dan pekerjaan sedang padat-padatnya Sedangkan Devan pun juga sama denganku dan dia juga sudah membantuku sebisanya Jelas Sander dengan nada melemah Ia terlihat sangat putus asa Di sisi lain istrinya sangat membutuhkannya dan di sisi lainnya juga pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan Banyak ribuan karyawan yang bergantung padanya Oke, Oma Airin memundurkan langkahnya lalu berbalik dan keluar dari ruangan Sander Huh, Sander menyugar rambutnya dengan kasar Bos, panggil Devan yang sudah memasuki ruangan Sander Devan mendengar semua percapakan Oma Airin dan Sander Sander yang tengah bersandar di sandaran kursinya sambil memijit pangkal hidungnya menoleh sejenak Pulanglah, aku akan mengurus semuanya, ucap Devan Menatap bosnya itu dengan rasa iba Aku tidak yakin jika kau bisa mengurus semua ini, Dev, ucap Sander lemah Bukan karena tidak percaya dengan kemampuan Devan Akan tetapi pekerjaannya sangatlah banyak dan harus selesai sebelum pergantian tahun Ditambah lagi pekerjaan Devan sendiri dan terkadang harus turun langsung ke lapangan Percayakan padaku, ucap Devan meyakinkan Sander bangkit dari duduknya kemudian menepuk bahu Devan beberapa kali Aku percayakan semua kepadamu, Dev dan hanya kau yang bisa kuandalkan, ucap Sander penuh harap Tentu dan saya tidak akan mengecewakan bos, balas Devan sambil mengangguk dan tersenyum Baiklah, aku pulang, ucap Sander, lalu mengambil jas, tas dan kunci mobilnya Seharusnya seperti itu sejak kemarin, karena ada yang lebih membutuhkanmu di rumah, ucap Devan Dan Sander hanya membalasnya dengan senyum kegetiran, lalu segera beranjak pergi Huh, waktunya berperang, ucap Devan lalu duduk di kursi Sander Hari ini aku lembur, sayang Bisakah kau datang kesini? Aku membutuhkan asupan nutrisi dan juga penyemangan Devan mengirimkan pesan kepada raya calon istrinya Ting! Ponsel Devan bergetar menandakan ada pesan masuk Benarkah? Baik nanti aku akan kesana tapi nanti belikan aku tas can yang baru launcing itu Raya! Semua permintaanmu akan aku penuhi Tuan Putri, tapi aku ingin kau segera kesini Devan! Oh! Sayang, sebentar lagi ya, aku sedang memakai pakaianku Raya! Sial, umpat Devan, lalu meletakkan ponselnya kasar di atas meja Lagi-lagi raya menggodanya Devan melanjutkan pekerjaannya tanpa membalas pesan raya Jika ia membalas pasti raya akan semakin menggodanya dan akan berakhir lagi ia bers 0-0 karir di kamar mandi Om Devan, sial sekali nasibmu JJ manatap raya dengan keheranan, karena gadis itu sejak tadi tersenyum sendiri sambil memainkan ponselnya Hei, apa ada yang lucu? Tanya JJ, sambil memakan cilok bakar yang baru dibuatkan oleh Raya Keinginan ibu hamil itu suka aneh-aneh Beruntung Raya begitu sabar meladeni ibu hamil itu Harusnya Mami bilang sama Deddy jika ingin makan cilok buatannya Ucap Raya saat JJ merengek minta cilok bakar No, Mami tidak ingin merepotkan Deddy mu lagi Cukup kamu aja ya kan? Kamu calon kakak yang sangat baik Jawab JJ melemah dan membuat Raya menghembusakan nafasnya kasar Aku sedang menggoda Om Devan Hai hai hai, Raya memperlihatkan layar ponselnya Dasar mes M JJ memukul lengan Raya pelan, saat melihat isi pesan tersebut Hahaha, Raya malah tertawa terbahak Sedangkan JJ menggelengkan kepalanya pelan sambil memasukkan cilok ke dalam mulutnya Tak berselang lama Sander datang sambil membawa sebuket bunga yang disembunyikan di belakang punggungnya Dat, ucap JJ dan Raya lalu berdiri dari duduknya bersamaan Mereka begitu heran karena melihat sang Deddy pulang kerja di siang bolong Kenapa? Tanya Sander, saat melihat kedua wanita kesayangannya menatapnya heran Tidak Tapi, ucapan JJ terhenti kala Sander berlutut di hadapannya sambil menyerahkan sebuket bunga lili putih yang sangat cantik dan indah Mami, maukah kau berkencan denganku? JJ dan Raya sampai shock dan menutup mulutnya Aku baper, ah Deddy romantis sekali Batin Raya Dat, aku mau Jawab JJ cepat lalu mengambil sebuket bunga lili itu Terima kasih, Sander bangkit Lalu merengku pinggang JJ dan menyambar BBR mungil itu dan JJ juga membalasnya dengan sangat lembut Bahkan mereka melupakan kehadiran seseorang yang ada di dekatnya Woi, disini ada orang woi Teriak Raya kesal Ayo kita ke atas Abaikan suara goib itu Ucap Sander saat melepaskan sambarannya Lalu menuntun JJ menaiki anak tangga Dasar orang tua tidak ada akhlak Kesal Raya sambil menghentakkan kedua kakinya Deddy jahil sekali sih JJ memukul pelan lengan kekar suaminya Biarkan saja, jawab Sander cuek dan mengajak JJ menuju panggung asmara Dat, benarkah mau mengajakku berkencan? Tanya JJ saat sudah sampai kamar dan mendudukan diri tepi tempat tidur Tentu saja sayang Maafkan aku karena selama ini aku begitu egois Sander menggenggam tangan JJ dengan sangat lembut Lalu tangan satunya lagi mengelus perut JJ Tidak apa-apa Dat Aku mengerti dengan keadaan Deddy JJ tersenyum lalu menyambar tangan suaminya Terima kasih, aku beruntung mendapatkanmu sayang Sander menyandarkan kepala JJ di DD bidangnya Sekarang besiaplah, aku akan mengajakmu ke suatu tempat Ucap Sander mengelus halus rambut istrinya Baiklah, tapi temannya aku memilih pakaian JJ menggandeng tangan Sander menuju ruang ganti Sedangkan Raya di kamarnya masih mengumpat kesal Karena kelakuan ayah dan ibu sambungnya Huh, dasar aki-aki ketemu daun muda ya begitu main nyambar saja Umpat Raya Aku harus segera berdandan secantik mungkin Agar Om Devan makin tergila-gila padaku Hai 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 Ucap Raya sambil memoles wajah cantiknya Setelah selesai berdandan dan berpakaian Raya memfoto dirinya Lalu mengirimkan ke Devan dengan caption Tunggu aku sayang Aku akan segera datang untuk memu sekenmu Devan yang menerima pesan itu langsung menelan salifanya kasar Raya mendengus kesal saat melihat Devan terus sibuk dengan laptop dan kertas-kertas yang ada di hadapannya Ngapain juga tadi nyuruh kesini kalau cuma jadi patung? Gerutu Raya Karena ia sudah duduk disana selama satu jam lebih Tapi Devan hanya menyapanya sebentar lalu sibuk dengan pekerjaannya lagi Devan tersenyum tipis saat mendengar Raya terus saja menggerutu Enggak usah senyam-senyum Protes Raya dengan kesal He 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 Kan aku tadi bilang aku butuh nutrisi dan semangat Yaitu kamu Jawab Devan Yang gak gini juga kali Masa ia cewek cantik dan seksoi kayak aku dianggurin Raya mencebikan bibirnya dengan kesal Lalu kamu maunya apa? Tanya Devan Tapi pandangannya masih fokus ke layar laptopnya Disambar ke atau didekap gitu Jawab Raya dengan kesal Devan tidak menanggapi Ia terfokus pada angka-angka yang tertera di layar laptopnya Dasar menyebalkan Raya berdiri dari duduknya dan berniat keluar dari ruangan itu Hei! Mau kemana? Devan beranjak dan mencekal tangan Raya Mau ngemol terus cari cowok ganteng disana Ucap Raya dengan kesal Enak saja Duduk dan awas saja jika kau berani keluar dari ruangan ini Ancam Devan dan membuat Raya melotot Hih! Raya menghentakan kakinya kesal Lalu duduk kembali di sofa yang ada disana Dan disusul Devan yang duduk disampingnya Menengertilah sayang Aku benar-benar sangat sibuk Karena aku harus menghandle semua pekerjaan dedimu Ucap Devan Menggenggam tangan Raya Benarkah? Devan mengangguk lalu mengelus rambut Raya dengan sayang Demi keharmonisan ayah mertua dan ibu mertua Aku rela berkorban Ucap Devan sambil tersenyum menatap Raya Uh! Manisnya! Aku jadi makin cinta sama om Raya lalu menghambur kedekapan Devan Jadi boleh dong dikasih vitamin dulu biar makin semangat Devan menaik turunkan alisnya Kap! Tanpa disuruh Raya langsung menyambar BBR Devan dan menyambarnya lembut Devan dengan senang hati membalasnya dan mengangkat tubuh Raya didekapannya Tangan Devan mengambil remote control untuk mengunci pintu ruangannya Keduanya sama-sama menikmati tapi mereka masih tahu batasannya Huh! Aku harus menenangkannya Ucap Devan Sambil memejamkan matanya Aku mengerti Jawab Raya Lalu turun dari dekapan Devan Devan berjalan ke arah kamar mandi Lagi-lagi S0L0 karir Batin Devan kesal Setelah setengah jam Devan baru keluar dari kamar mandi Sudah selesai Tanya Raya terdengar mengolok Cek! Devan hanya berdecak kesal menanggapinya Membuat Raya tertawa renyah Pesankan makanan sayang Perutku sangat lapar Ucap Devan Sambil mengerjakan laporan yang ada di hadapannya Hem! Apa bers0L0 karir sangat menguras tenagamu Raya menyipitkan matanya Iya! Jawab Devan asal Membuat Raya tertawa puas Kau benar-benar titisan Sander Clark Umpat Devan dan membuat Raya semakin tertawa terbahak Hahaha! Baik aku pesankan makanan sekarang Raya menghentikan tawanya saat melihat Devan melotot horror Raya mengambil ponselnya lalu memesan berbagai makanan cepat saji melalui aplikasi gobek Tak berselang lama makanan yang sudah dipesannya sudah sampai diantar oleh seorang OB Yang disuruh Raya mengambil pesanannya di lobi kantor Ini banyak sekali Yakin abis? Tanya Devan saat melihat berbagai macam makanan di atas meja Tenang saja pasti abis Perutku kan perut karet? Hahaha! Raya tertawa sambil menepuk perutnya berulang kali Jika itu aku percaya Jawab Devan Inilah yang sangat disukai Devan Raya tidak pernah jaim saat makan dengannya Walaupun gadis itu dari keluarga terpandang Penampilannya selalu elegan Tapi sifat Raya sederhana dan apa adanya Keduanya mulai memakan makanannya Dan benar saja jika Raya menghabiskan semua makanan itu hingga habis tak tersisa Devan sampai menggelengkan kepalanya Apa ada bisa yang aku bantu? Tanya Raya saat melihat Devan mulai duduk di kursi kerjanya Devan menatap Raya sambil mengerutkan keningnya Hey! Jangan menatapku seperti itu Apa kau lupa jika aku kuliah di Falkutas Bisnis? Ucap Raya Yakin bisa? Masih tidak yakin? Kau meremehkan otak cerdas calon istrimu yang cantik dan super seksoy ini Kesal Raya Lalu mengambil salah satu berkas di meja Devan dan mulai membacanya setelah sedikit paham barulah ia mengerjakannya Nah, koreksi lagi Apakah sudah benar? Tanya Raya sambil menyerahkan berkas itu Devan melihatnya dengan teliti dan sesekali menganggupkan kepalanya Wah! Aku tidak menyangka jika calon istriku sangat pandai Puji Devan Sudah aku bilang jika aku ini titisan dari Sander Clark sang super duper cerdas itu Jawab Raya sambil menepuk dedenya bangga Dan juga mes em Jangan lupakan itu Ucap Devan Membuat Raya mencebikan bibirnya kesal Ya, kau juga sangat suka kan? Kan? Tentu saja aku suka apalagi dirimu sangat cantik dan juga wow-wow Devan menggerakkan tangannya seperti membentuk bul TN Dasar mes em Umpat Raya bersemu merha Sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dede Devan tertawa terbahak lalu menyerahkan setumpuk berkas di depan Raya yang duduk berseberangan dengannya Kau mau menyiksaku? Demi keharmonisan rumah tangga dede dan momi Ucap Devan tersenyum usil Huh! Baiklah Raya menghembuskan nafasnya pelan lalu mulai mengerjakan pekerjaannya Demi dede dan momi jeje Keduanya mulai mengerjakan pekerjaannya dengan saling bekerja sama Mereka terlihat sangat kompaj dan akur Aku lelah sekali, keluh Raya sambil merenggangkan otot-ototnya yang kaku karena sudah duduk dua jam Sayang, apa setiap hari kau seperti ini? Tanya Raya pada Devan Tentu saja sayang, jawab Devan tersenyum Aku tidak menyangka jika pekerjaan seperti ini sangat melelahkan dan juga membosankan Ucap Raya, karena ia pikir hanya duduk sambil memeriksa berkas adalah pekerjaan yang sangat enak dan mudah Kau harus terbiasa, karena kau kan pewaris dari Holitron Group Ucap Devan Tidak mau, kan masih ada adik-adikku Lagian sebentar lagi aku akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga Tapi adik-adikmu saja belum lahir, ucap Devan Tapi, aku hanya ingin menjadi ibu rumah tangga Mengurus suami dan anak-anakku kelak, pasti sangat menyenangkan Bagaimana apa kau setuju? Tanya Raya Hati Devan menghangat saat mendengar ucap Raya Tentu saja boleh, sayang Ucap Devan lalu bangkit dari duduknya kemudian mendekap Raya dengan erat Ayolah Honey jangan memasang wajah seperti itu Kelusander saat melihat istrinya cemberut entah karena apa penyebabnya Deddy sengaja kan? Sengaja Sengaja apa? Lihat para gadis-gadis yang melihat Deddy sampai tidak berkedip Dasar tukang tebar pesona Kesal JJ Saat melihat suaminya jadi pusat perhatian para kaum wanita Saat ini mereka berada di salah satu mall yang ada di pusat kota Untuk menonton bioskop Karena JJ menginginkan kencan ala-ala anak muda zaman now Memang apa salahku? Tanya Sander sambil memijat pelipisnya Lihat penampilan Deddy yang super tampan dan keren Aku jadi ingin menutup wajah Deddy dengan kantong kresek Kesal JJ Sambil menatap tajam Sander yang terlihat sangat tampan dengan pakaian kasualnya Ditambah lagi suaminya itu pakai kaca mata hitam Dan membuat kadar ketampanan pria matang itu semakin bertambah Sander terkeke pelan saat tahu alasan istrinya yang sejak tadi marah-marah tidak jelas Jadi kau cemburu Aku berpenampilan seperti ini karena aku ingin mengimbangi dirimu yang masih muda dan sangat cantik Puji Sander Lalu menarik pinggang JJ Kemudian menyambar BBR sekilas di muka umum Deddy Malu dilihat orang JJ merona lalu menjauhkan dirinya Kenapa harus malu? Aku hanya ingin menunjukkan kepada semua orang jika aku adalah milikmu dan kau juga milikku Ucap Sander santai Membuat JJ menatap dirinya sebal Dasar tukang gombal Aku mengatakan yang sejujurnya Ayo masuk Katanya mau nonton film romantis Sander menggandeng tangan JJ dan memasuki bioskop Deddy Beli tiket dulu Tidak perlu karena aku sudah menyewa satu bioskop untukmu Jadi kau bisa menonton sepuasmu Ucap Sander Dan membuat JJ semakin kesal Ini tidak asik namanya Mana seru nonton bioskop hanya berdua saja JJ Cemberut kesal Terserah aku Uangku kan banyak Ucapnya sombong Hih Aku hanya ingin membuatmu nyaman karena kau sedang mengandung anak-anaku Ucap Sander lembut Tapi itu pemborosan namanya Karena aku tidak ingin kau berdekatan dengan pria lain Lihat mata pemuda-pemuda itu mereka melihatmu sampai ingin meneteskan liurnya Lanjut Sander Kali ini dengan nada kesal Mana ada yang seperti itu Batin JJ Lalu JJ memperhatikan sekitarnya Dan benar saja bukan hanya suaminya yang jadi pusat perhatian tapi dirinya juga Uh, manisnya Daddy Ayo masuk Sikap JJ langsung berubah manis dan menggandeng lengan Sander dengan mesra JJ dan Sander duduk bagian tengah kursi bioskop itu Ternyata benar hanya ada mereka berdua Film sudah akan dimulai JJ duduk sambil bergelayut di lengan Sander dengan mesra Dat Hem Kondisikan tangannya JJ memukul tangan Sander yang menyambar masuk ke dalam keramat atasnya Diamlah Kau tontonlah Drakor membosankan itu dan aku akan menikmati ini Dat Ini di bioskop nanti ada yang lihat dan pasti ada CCTV Tidak akan Karena mereka tidak akan berani masuk ke sini dan semua CCTV di ruangan ini sudah dimatik N Ah, Daddy Racau JJ saat suaminya menyambari keramat atasnya Gila Suaminya sungguh melakukan hal ekstrim yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya Pluk Sander melepaskan koko chip itu JJ membuka matanya lalu menatap suaminya dengan sayu Kau menginginkannya Kau menginginkannya JJ menggeleng dengan cepat Mana mungkin ia melakukan hal begituan di tempat seperti itu Baik Nanti saat di rumah kau bisa mengambil nani numu Ucap Sander membuat JJ melotot Apa? Apa kau sudah tidak tahan dan ingin memesan hotel? Ucap Sander Lalu mengambil ponselnya yang ada di kantong celanannya Padahal Daddy sendiri yang sudah tidak tahan Lalu dengan cepat JJ mengambil ponsel suaminya Pluk JJ memukul tangan Sander dengan keras Kenapa memukulku? Keluh Sander Dasar mesem Kesal JJ dan memasukkan ponsel itu ke dalam tasnya Ayo kita keluar saja Lama-lama di sini Daddy bisa menyambarku JJ merair tangan Sander He 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 Aku tidak tahan jika melihatmu menganggur Ucap Sander tanpa malu Lalu mengikuti langkah kaki istrinya Kencannya gagal gara-gara kemes MN suaminya Walau begitu JJ sangat senang menikmati waktu berdua dengan suaminya JJ mengajak Sander untuk restoran cepat saji yang ada di mall itu Honey Ini semua makanan yang ada di sini tidak sehat untukmu dan juga anak-anak kita Ucap Sander Aku mengingikannya Dad Boleh ya Ini semua keinginan anak-anakmu loh Ucap JJ manja dan memperlihatkan popi eyesnya sambil mengedip-ngedipkan matanya berulang kali Membuat JJ terlihat sangat mengemaskan Ah Baiklah tapi jangan terlalu banyak Ucap Sander Tidak menolak jika istrinya sudah seperti itu Menggemaskan sekali Ingin rasanya aku menyambarnya saat ini juga Batin Sander mes em Tapi mana mungkin aku kenyang Lihat di perutku ada empat tuyul JJ sambil mengusap perutnya Banyak maunya Ucap Sander kesal Pesan sesukamu Bila perlu aku akan membeli restoran ini untukmu Ucap Sander dengan nada kesal Sepertinya itu ide yang sangat bagus Jadi aku bisa makan ayam goreng itu dan kentang goreng itu sepuasnya Ucapan JJ membuat Sander terkejut Hei Tidak jadi kalau begitu Ih Pasti Daddy takut bangkrut kan Ucap JJ sambil memberikan menu makanan pada pelayan yang ada di sana Enak saja Suamimu ini orang kaya dan uangku tidak akan habis jika hanya untuk membeli restoran kecil seperti ini Sombong Ketus JJ Tak berselang lama makanan yang dipesan JJ sudah tersaji di atas meja Dengan cepat JJ melahap ayam goreng crispy yang ada di depannya Sayang Pelan-pelan makannya Sander mengusap bibir JJ yang belepotan Hei 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 Aku sangat lapar sekali Ucap JJ Sambil terus memakan ayam itu Daddy tidak makan Sander menggeleng Ia sudah kenyang saat melihat istrinya makan dengan sangat rakus Tapi Sander bahagia melihat JJ tidak merasakan mual di awal kehamilan istrinya Ayolah makan sedikit saja JJ menyodorkan paha ayam itu di depan bibir Sander No Kau tahu kan? Jika aku sangat menjaga pola makanku agar aku tetap awet muda dan berumur panjang Ucap Sander Karena ia ingin hidup lebih lama bersama istri dan anak-anaknya Hati JJ mengangat bahkan matanya berkaca-kaca Daddy sangat aku mencintaimu Ucap JJ Aku juga lebih mencintaimu Honey Sander mengusap kepala istrinya Membuat JJ semakin terisak Hiks 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 Kenapa menangis? Sander panik dan berusaha menenangkan JJ Apalagi orang di sekitarnya memperhatikannya karena suara isak tangis JJ terdengar lumayan kencang Mereka pasti salah paham Batin Sander sambil mengusap wajahnya Hiks 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 Daddy lidahku kegigit hiks sakit sekali Ucap JJ masih terisak sambil menggigit paha ayam yang di tangannya Hah